Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel GoGadgetInfo. Terima kasih telah klik video ini, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Xiaomi akhirnya benar-benar memastikan ponsel flagship terbarunya masuk ke pasaran Indonesia, yaitu Mi 10. Rencananya, ponsel ini akan dirilis resmi secara online pada tanggal 8 Mei. Namun belum diketahui pasti varian Mi 10 yang mana yang akan diboyong ke Indonesia. Kemungkinan Mi 10 standar yang akan dirilis jika menghancuk ke situs TKDN. Lalu bagaimana dengan spesifikasinya? Xiaomi Mi 10 ini membawa spesifikasi yang lumayan gahar dan bukan kaleng-kaleng. Layarnya sendiri menggunakan Super AMOLED dengan pinggiran melengkung seperti kebanyakan ponsel flagship saat ini. Ukurannya tidak terlalu besar dengan 6,67 inci beresolusi Full HD+, dengan refresh rate layarnya hingga 90Hz. Jadi bakalan kelihatan banget animasinya yang mulus dan juga makin gesit saat digunakan. Ponsel ini membawa desain layar punch hole sebelah kiri dan dilengkapi dengan kamera selfie sebesar 20MP. Lalu di bagian belakang ponsel ini terdapat 4 susunan kamera dengan kamera utamanya 108MP. Lalu 13MP untuk kamera ultrawide dan 2 kamera lagi yaitu resolusinya 20MP sebagai kamera makro dan juga depth sensor. Kemudian lanjut ke sektor dapur pacunya. Untuk memberikan performa yang maksimal Mi 10 mempercayakan prosesor pada chipset Snapdragon 865 dan didukung dengan RAM 8GB. Baterainya pun juga lumayan besar dengan kapasitas 4780 mAh. Lalu bagaimana dengan harganya? Mi 10 ini dijual dengan harga 7,8 jutaan saja, namun itu di Cina. Semoga di Indonesia tidak terlalu jauh berbeda, mengingat naiknya dolar dengan situasi pandemi virus Covid-19 seperti ini. Semoga saja. Terima kasih telah menonton video ini. Like kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Subscribe juga channel ini supaya terus mendapatkan update informasi tentang gadget terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!